Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Dengan 6 suara keras, 6 cahaya pedang Hong Meng Dengan keras menebas 6 cahaya pedang ruang dan waktu Ah, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pada saat ini, suara patah hati Zan Sutian bergema di formasi pedang Kita bisa melihat bahwa dibawa cahaya pedang di Hong Meng 5 cahaya pedang ruang dan waktu yang menyembunyikan klon Zan Sutian Berubah menjadi ketiadaan Dan ketika pedang ruang dan waktu yang sebenarnya terputus Zan Sutian yang berlumuran darah dan semua tulangnya patah Terlempar keluar dari pedang seperti bola meriam Dalam keterkejutan kekosongan, tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut Dan ketika dia menjadi normal, dia berubah melesat seperti kilat Tanyun mengambil langkah ringan Muncul di samping Zan Sutian Mengularkan tangan kanannya dan meraih lehernya Tanyun melangkah ke dalam kehampaan dan mengangkat Zan Sutian di tangannya Pada saat ini, Zan Sutian lemas karena semua tulangnya patah Dan penampilannya yang tragis tak tertahankan Untuk dilihat secara langsung Tuan Hong Meng Supreme Jangan, jangan habisi aku Mata Zan Sutian menunjukkan tatapan memohon Dan dia berkata sebentar Ayahku yang mengkhianatimu saat itu Aku tidak ada kaitannya Selama kamu tidak menghabisiku Aku bersedia membayar sesuatu di masa depan Tanyun berkata dengan acu tak acu Ada tiga alasan mengapa kamu harus mati Pertama, aku sangat mempercayai ayahmu saat itu Tapi dia mengkhianatiku Kedua, saudara ketigamu mengejar dan ingin menghabisiku Di jurang para dewa seribu tahun yang lalu Ketiga, siapa yang memberimu keberanian Untuk menghabisiku barusan Kamu pergilah ke neraka Setelah Tanyun selesai berbicara Dia mencekik leher Zan Sutian dengan tangan kanannya Dan kemudian Ledakan kekuatan dewa keluar dari telapak tangan kanannya Menelan Zan Sutian Tanpa meninggalkan tulang Ada pun cincin dewa Zan Sutian Tanyun secara alami menyimpannya Pada saat ini Pembantean ratusan dewa bumi dilakukan oleh Sen Su Bing dan yang lainnya Serta 12 binatang buas Kurang dari 50 orang yang masih hidup Ketika mereka melihat Bahwa Zan Sutian sudah mati Mereka sangat ketakutan Sehingga mereka menyerah dan berlutut di udara Menghadap Tanyun Bersujud dan menangis Tuan Hong Meng Suprim Bawahan ini salah Maafkan kami Tuan Hong Meng Suprim Mohon maafkan kami Aku belum mau mati Maafkan aku Dihadapkan semua orang yang memohon Oyang Duan Tian Guan Suan Kong Dan yang lainnya Mereka memandang Tanyun Dan melemparkan pandangan bertanya Tanyun berbalik perlahan Meliri orang-orang yang berlutut Menghadapnya Dan berkata dengan acu Tak acu Jika kalian salah Maka harus membayar harganya Jika aku tidak memiliki kekuatan Untuk melempati tantangan Aku pasti sudah mati oleh kalian Setelah jeda Tanyun berkata dengan keras Habisi mereka Jangan sisakan satu pun Setelah itu Toba Ying Ying dan yang lainnya Menghabisi semua orang Ada pun semua cincin dewa musuh Sen Su Bing menyingkirkannya Dia melayang di samping Tanyun Dia tersenyum bahagia Suamiku Di antara ratusan cincin dewa yang aku ambil Ada total 300 pil dewa manusia tingkat tinggi 2200 pil dewa bumi tingkat tinggi Ada juga 79 buah dewa manusia Dan 123 ular dewa bumi Selain itu Ada juga banyak batu giyok dewa Pada saat ini Yang benar-benar membuat Sen Su Bing bahagia Adalah dia telah menemukan pedang ruang dan waktu Mendengar itu Tanyun tersenyum Biarkan aku melihat berapa banyak sumber daya kultivasi Yang ada di cincin dewa Sen Su Tian Tanyun mengeluarkan cincin dewa Sen Su Tian Dan kemudian melepaskan kesadarannya Dia menemukan bahwa ada 3000 pil dewa manusia tingkat tinggi 300 ular dewa bumi Tanyun memandang kerumunan Menggelengkan kepalanya dan berkata Kita memiliki terlalu banyak orang Dan sumber daya kultivasi ini masih terlalu sedikit Selanjutnya Kita akan terus mencari sampai menemukan sumber daya yang cukup Untuk dipromosikan menjadi dewa bumi Suara Tanyun tiba-tiba berhenti Dan kemudian dia mengurutkan kening Suamiku ada apa? Dan Tessianer bertanya Tanyun memandang kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh Dewa bumi tingkat 9 Dengan lebih dari 300 orang Datang ke arah kita Kalian masuk ke dalam pagoda Lingxiao Suamiku kamu berhati-hatilah Dan Tessianer selesai berbicara Kerumunan dan binatang buas masuk ke pagoda Lingxiao Ketika Tanyun memberi isyarat Perahu artefak tinggi tingkat kelima Yang ditangguhkan dalam kehampaan terbang ke cincin Tanyun Setelah itu Tanyun mengeluarkan jubah hitam legam Jubah hitam ini barusan Tanyun menemukannya di cincin dewasan sutian Jubah ini memiliki efek menghalangi kesadaran orang untuk mengintip Setelah Tanyun mengenakan jubah hitam Hanya sepasang mata yang terlihat Alasan mengapa Tanyun sangat berhati-hati Adalah karena dia khawatir Jika musuh bukan orang baik Dia bisa menyembunyikan dirinya dan melarikan diri Dengan cara ini Tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya Setelah semuanya selesai Tanyun memasukkan 11 pedang Dewa Hongmeng Dan pedang pembante Dewa Hongmeng Kedalam pikirannya Dan formasi pedang langsung runtuh di udara Pada saat ini Tanyun berdiri di kehampaan yang gelap Dan ketika dia hendak pergi Ada suara yang tidak salah lagi terdengar dari belakangnya Berhenti Tanyun berbalik perlahan Menata pemuda berjubah perak yang terbang lebih dulu Mengepalkan tinjunya dan berkata Aku tidak tahu apakah kamu melihat saudaraku Pemuda berjubah perak itu mengurutkan kening Dan setelah mencium bau darah samar di udara Wajahnya sangat berubah Dan dia berkata dengan marah Bicaralah Dimana saudara laki-lakiku yang kedua Orang ini adalah kakak tiri dari Zansu Tian Dan Zansu Zheng Dia adalah Zansu Yun Mungkinkah orang ini adalah kakak laki-laki tertua Zansu Tian Tapi dia tidak terlalu mirip dengannya Tanyun merenung Lalu mengepalkan tinjunya dan berkata Senior Junior ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan Zansu Yun menyimpitkan mata ke arah Tanyun Dan berkata dengan dingin Sebelumnya Aku mengetahui melalui kesadaranku Bahwa adik keduaku membawa seseorang untuk menghabisimu Meskipun Aku hanya melihat punggungmu Tetapi Tuan Muda ini yakin bahwa kamu Adalah orang yang ingin dihabisi oleh adik keduaku Kamu mengatur formasi pedang Sekarang Formasi pedang telah diangkat Terlepas dari sisa bau darah di udara Adik keduaku dan ratusan bawahnya telah menghilang Apakah kamu berani mengatakan Bahwa kamu belum melihatnya Pada saat ini Zansu Yun yakin bahwa pihak lain menghabisi saudara keduanya Tetapi tidak ada kesedihan di matanya Bahkan Tanyun menangkap jejak kegembiraan di matanya Ya Itu benar-benar suatu kegembiraan Sebab Meski ada tiga tuan muda dalam keluargasan Sejauh ini belum ada calon pewaris Masuk akal bahwa Zansu Yun adalah bos dan ingin menjadi pewaris Tetapi dia adalah anak tiri Sementara Zansu Zen dan Zansu Tian Adalah keturunan langsung Meskipun dia hebat dan berbakat Tetapi karena dia adalah anak seorang selir Dia belum bisa menjadi tuan muda Pada saat ini Tanyun mengangkat bahu Ya Adik laki-lakimu yang kedua Dihabisi olehku Bagaimana menurutmu? Zansu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa Adik kedua Aku tahu bahwa kamu datang ke jurang para dewa Sebenarnya aku juga ingin menghabisimu Dengan cara ini posisi calon pewaris adalah milikku Tapi aku tidak menyangka Kamu akan mati di tangan orang ini sebelum aku punya waktu untuk menyerangmu Kamu terlalu tidak berguna Sehingga mati di tangan dewa manusia tingkat 4 Kamu sangat tidak berguna Setelah tertawa Zansu Yun berkata dengan suara rendah Adik kedua Kakak akan membahaskan dendammu hari ini Setelah mendengarkan Tanyun memandang Zansu Yun Dan yang lainnya Dan menemukan Bahwa selain Zansu Yun Yang merupakan dewa bumi tingkat 9 Lebih dari 300 bawahan di belakangnya Semuanya adalah dewa bumi Dewa bumi tingkat 8 ada sekitar 30 Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Tanyun menoleh Dan berubah menjadi seberkas cahaya Melintasi lembah dengan kecepatan tinggi Nah, kamu tidak bisa melarikan diri Zansu Yun mengeluarkan perahu Artifak tinggi tingkat 5 Dan mengejar Tanyun bersama semua orang Apakah aku bisa melarikan diri atau tidak Itu terserah padaku Kejarlah aku jika kamu memiliki kemampuan Zansu Yun dapat melihat sekilas Bahwa perahu artefak tinggi tingkat kelima Yang digunakan oleh saudara keduanya Sekarang digunakan oleh Tanyun Tanyun menaiki perahu dan tertawa liar Cobalah jika bisa mengejar kakek ini Setelah itu Tanyun mengendari perahu dan meluncur tanpa tujuan Melalui jurang yang sangat luas 7 hari kemudian Tanyun berhasil menjauh dari Zansu Yun Bahkan jika Zansu Yun mepaskan kesadarannya secara ekstrim Dia tidak dapat menemukan jejak Tanyun Zansu Yun berteriak marah Tuan muda tertua Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Seorang laki tua dewa bumi tingkat 8 bertanya dengan hormat Apa yang harus aku lakukan? Tentu saja Aku harus mengejar Wajah Zansu Yun muram Aku sudah mengatakan akan menghabisi anak itu Jadi aku harus melakukannya Jika anak ini membahas dendam padaku Dia bisa memberitahu ayah bahwa aku ingin menghabisi adik kedua Jika hal itu terjadi Aku tidak bisa menjadi calon pewaris Hanya saja jurang para dewa itu begitu luas Jika kita ingin menemukan orang ini Ini tidak akan mudah Mendengar itu Lebih dari 300 orang di belakangnya mengangguk setuju Lelaki tua bernama Fang Dong Yang matanya bersinar terang Membungkuk dan berkata Tuan muda tertua Bawahan ini punya solusi Cepat katakan Desa Zansu Yun Fang Dong buru-buru berkata Tuan muda Kita dapat membagi pasukan kita menjadi dua kelompok Dan menjaga pintu keluar dari jurang para dewa sepanjang jalan Tentu saja Tujuannya adalah untuk mencegah bucah itu melarikan diri Cara lain adalah mencoba keberuntunganmu di jurang para dewa yang ganas Dalam perjalanan mencari Berikan prioritas untuk mencari orang Di ranah dewa manusia tingkat 4 Dengan cara ini Ada kemungkinan terbesar untuk menangkap anak itu Kita punya waktu untuk dihabiskan bersama anak itu Begitu kita menangkap anak itu dan menghabisinya Kita tidak hanya akan mendapatkan teknik miliknya Tetapi juga mengambil kepalanya kembali menemui ayahmu Ayahmu pasti akan sangat marah Ketika mengetahui bahwa Tuan muda kedua telah dihabisi Tetapi sesaat pembunuh ditangkap olehmu Bawahan ini berpikir Kepala keluarga akan menjadikanmu Tuan muda selanjutnya Selain itu Kamu harus mengirim seseorang untuk kembali dan memberitahu Patriak Tentang kematian Tuan muda kedua sesegera mungkin Sehingga Patriak dapat mengirim pasukan besar ke jurang para dewa Mendengar itu Mata Sansuyun berbinar Dan dia memuji tanpa ragu Tidak buruk ini adalah rencana bagus Anak itu menghabisi adik kedua untukku Kemudian setelah aku menghabisinya Aku tidak hanya akan memenangkan hati ayahku Tetapi juga duduk di posisi Tuan muda Setelah tawa panjang Sansuyun memandang Fangdon dan memerintahkan Meskipun kamu adalah dewa bumi tingkat 8 Kekuatanmu lebih kuat daripada adik kedua Jadi bawa 29 dewa bumi tingkat 8 bersamamu Cari anak itu di jurang para dewa Tuan muda ini akan memimpin orang untuk menjaga pintu keluar dari jurang para dewa Setelah itu Fangdon dan dewa bumi tingkat 8 lainnya Melepaskan kesadaran mereka secara ekstrim Meluncurkan pencarian di jurang para dewa Sansuyun memimpin lebih dari 290 orang Untuk mengemudikan perahu Dan terbang menuju pintu keluar dari jurang para dewa Pada saat yang sama Tanyun yang melarikan diri Mengendarai perahu dan muncul di atas air terjun raksasa di sebuah lembah Tanyun mengembur gua di air terjun Setelah Tanyun memasang penghalang kadap suara Sansubing dan yang lainnya keluar dari udara tipis dari sisi Tanyun Tanyun berkata dengan ketakutan Yang berkepanjangan Kamu tidak perlu khawatir Kita telah berhasil melarikan diri Sansubing berkata Suamiku Jangan mencari sumber daya kultivasi untuk saat ini Sumber daya kultivasi di tangan kita sudah cukup Bagi kita untuk sedikit naik rana Setelah kita dipromosikan Kita akan pergi mencarinya lagi Atau meninggalkan tempat ini Dan pergi untuk menemukan sumber daya di tempat lain Aku khawatir Sekarang pihak lain telah memblokir jalan keluar dari jurang para dewa Mereka telah mengirim orang ke kota raja dewa tertinggi Untuk memberitahu Sanpeng Sanpeng di mulut Sansubing adalah kepala keluarga Zan Sekarang dia telah melangkah ke ranah raja dewa Mendengar itu Tanyun mengangguk setuju Subing kamu benar Kita harus menggunakan sumber daya kultivasi yang ada untuk meningkatkan ranah dengan cepat Dan kemudian meninggalkan jurang para dewa Untuk menghindari pusat perhatian Dan pergi ke tempat lain Untuk menemukan sumber daya kultivasi Pada saat ini Semua orang tahu Bahwa mereka tidak dapat kembali ke tempat rahasia di kedalaman jurang para dewa Karena tidak ada sumber daya di tempat rahasia itu Meskipun Tanyun dan orang lain dapat memasuki tanah rahasia Dan menghindari bahaya Namun sulit bagi mereka Meningkatkan kekuatan tanpa sumber daya Selain itu Jika Sanpeng mengetahui kematian putranya Dia secara pribadi turun ke jurang para dewa Tanyun lebih memahami Bahwa meskipun musuh tidak mengetahui penampilannya Jika dia bertemu dengannya Dan menggunakan teknik pencarian jiwa Maka dia akan terungkap Memikirkan hal itu Tanyun memandang kerumunan dan berkata Aku tidak membutuhkan pil dewa manusia Aku akan memberikannya kepada kalian Mengambil satu buah dewa manusia setara dengan efek dari 100 pil dewa manusia tingkat tinggi Setelah kita membaginya Kita akan segera mundur dan berlatih Dengan bantuan buah dewa manusia Kecepatan kultivasi kita Dapat ditingkatkan lebih dari 100 kali lipat Tempat ini cukup jauh dari kota raja dewa tertinggi Kita harus meningkatkan ranah kita Dan meninggalkan jurang para dewa sebelum pasukan tiba Setelah dia selesai berbicara Tanyun mengeluarkan pagoda Lingxiao Dan membagikan buah dewa manusia Dan pil dewa manusia kepada orang banyak Dan kemudian memasuki pagoda dengan semua orang Untuk mundur dan berlatih Di pagoda lantai 48 Tanyun duduk bersila Dan buah dewa manusia ditanggungkan di depan Tanyun Dengan pemurnian Esensi dewa yang melunjak menyemburu keluar dari buah dewa manusia Seperti semburan di udara Masuk ke kolam roh Tanyun Waktu berlalu Dua tahun kemudian San Suyun memimpin bawahnya ke pintu keluar dari jurang para dewa Kemudian mengirim orang Untuk bergegas ke kota dewa tertinggi Setelah itu San Suyun menyandungkan nanda kecil Dan mulai merencanakan untuk menunggu kelinci Empat musim bergandi Dan segera tujuh tahun telah berlalu Artinya sembilan tahun telah berlalu Sejak Tanyun mengasingat diri Sembilan tahun di dunia luar Menurut waktu yang dihabiskan di pagoda Lingxiao Artinya 328.500 tahun Di pagoda Kecepatan kultivasi Tanyun meningkat lebih dari 100 kali lipat Di bawah premis pemurian buah dewa manusia Sejak 140.000 tahun yang lalu Ia menerobos ranah dewa manusia tingkat kelima Dalam 140.000 tahun kultivasi ini Tanyun secara samar-samar Menyentuh penghalang dewa manusia tingkat 6 Dia berpacu dengan waktu untuk berlatih Pada saat yang sama Di jurang para dewa yang ganas Fang Dong dan 38 dewa bumi lainnya Memuntahkan darah dalam depresi Karena dalam 9 tahun terakhir Mereka telah mencari hampir setiap sudut jurang para dewa Mereka juga telah melihat orang yang tak terhitung jumlahnya Yang memasuki jurang untuk mencari harta karun Tetapi mereka belum menemukan Tanyun Saudara Fang Kemana anak itu pergi Seorang laki tua bertanya dengan bingung Fang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak tahu Kemarin aku menghubungi tuan muda tertua Melalui jimat transmisi suara Katanya anak itu belum meninggalkan jurang Pada saat ini Fang Dong sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata Di jurang para dewa Ada tempat yang belum kita kunjungi Yaitu gua air Mungkinkah anak itu ada di air terjun Lelaki tua lainnya tidak bisa menandiri untuk tidak bergidik Hati mereka bergetar Salah satu lelaki tua itu berkata Tidak mungkin Konon gua tirai air dewa adalah habitat Dimana binatang kunpeng hidup Bagaimana anak itu berani pergi ke sana Aku mendengar Bahwa sejak seribu tahun yang lalu Kunpeng ini adalah binatang surgawi tingkat 6 Burung itu memiliki sifat ganas Dan kecepatan terbangnya Sebanding dengan dewa semi suci tingkat 7 Lebih baik tidak pergi ke sana Jika bertemu dengan kunpeng Kita hanya punya satu jalan buntu Mendengar ini Fang Dong berkata dengan tidak senang Apa yang kamu takutkan Kunpeng bersayap emas itu telah datang dan pergi tanpa jejak Kita pergi untuk melihatnya dari kejauhan saja Suara Fang Dong baru saja jatuh Dan tiba-tiba Dia menjadi bersemangat Orang tua ini merasakan penghalang dewa bumi tingkat 9 Bagus, bagus Orang tua ini harus segera mundur Setelah orang tua ini melangkah ke dewa bumi tingkat 9 Kita akan pergi ke gua tirai air bersama-sama Kemudian Fang Dong mengeluarkan pagoda dan memasukinya Pada saat yang sama Di kota raja dewa tertinggi Mansion ini mencangkup peribuan mil Dan sangat megah Di aula Dua lelaki tua saling memandang Minum dan membicarakan sesuatu Salah satu lelaki tua gemu itu adalah raja dewa yaitu Zhang Peng Di belakangnya Ada seorang pemuda berdiri Dia adalah Zhang Suzeng Pria tua kurus lainnya adalah raja dewa tertinggi dari kota dewa Hong Meng Dia adalah Bai Qi Sekarang dia telah memasuki ranah raja dewa tingkat 8 Ada juga seorang gadis muda yang menakjubkan Itu adalah putrinya Yang bernama Bai Suan Qi Sekarang Bai Suan Qi adalah dewa bumi tingkat 8 Dan Zhang Suzeng baru saja memasuki dewa bumi tingkat 9 Kita harus tahu Bahwa ketika keduanya mengejar tanyun di jurang para dewa Seribu tahun yang lalu Bai Suan Qi hanyalah dewa bumi tingkat 1 Dan Zhang Suzeng hanyalah dewa bumi tingkat 5 Seribu tahun ranah mereka berdua dapat meningkat begitu cepat Tentu saja Ayah mereka memberi mereka sumber daya yang cukup Ditambah dengan sebuah pagoda Meski begitu Harus dikatakan bahwa kualifikasi keduanya memang luar biasa Pada saat ini Zhang Peng tersenyum dan berkata Terima kasih atas bantuan senior Baiki tersenyum dan melembaikan tangannya Tidak perlu sopan Ini semua berkatmu Sehingga aku diberi gelar raja dewa tertinggi oleh Tuan Ling Xia Tianjun Di masa lalu Zhang Peng hanyalah pengawal tanyun Ketika tanyun terluka parah dan melarikan diri Lalu kembali ke alam dewa Hong Meng Zhang Peng yang memberitahu Baiki Dimana tanyun bersembunyi Kemudian Baiki melaporkan pada Ling Xia Tianjun Lalu Ling Xia Tianjun memberitahu suaminya Xing Tian Tianjun Xing Tian Tianjun berburu memberitahu Xing Tian Suprem berita itu Jadi Xing Tian Suprem dan dia bergabung dengan Xi Yuan Suprem Untuk menghabisi tanyun Di masa lalu Setelah kejatuhan tanyun Baiki dinobatkan sebagai raja dewa tertinggi Karena jasanya adalah memberikan informasi Kata tertinggi memberitahu semua orang Bahwa kontribusi Baiki begitu besar Sehingga tidak ada yang bisa menandinginya Zhang Peng tersenyum dan berkata Tuan Menurutmu kapan pernikahan kedua anak itu akan terjadi? Baiki tersenyum dan berkata Tanggalnya akan ditetapkan dalam 800 tahun Pada saat itu Itu akan menjadi hari ulang tahun putra dan putri Ling Xia Tianjun Tuan Ling Xia Tianjun mengatakan Bahwa setelah upacara ulang tahun selesai Dia secara pribadi akan menikahkan putriku dengan putramu Mendengar ini Zhang Peng berkata dengan penuh semangat Ini bagus Tuan Tianjun menganugerahkan pernikahan Ini adalah kemuliaan Pada saat ini Zhang Sun Seng dan bayi Xuanki juga bersemangat Baiki berkata 800 tahun kemudian Itu akan menjadi upacara ulang tahun anak-anak Tuan Tianjun Pada saat itu Kita harus mengirim beberapa harta Itu suatu keharusan Kata Zhang Peng sambil tertawa Baiklah Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke istana Dan menangani urusan Pada saat ini Baiki berdiri dan menatap bayi Xuanki dengan penuh kasih sayang Putriku Kamu tetaplah di sini Bayi Xuanki tersenyum nakal Kemudian setelah mengirim baiki pergi Zhang Peng kembali ke kamar sendirian Dengan ekspresi permintaan maaf di matanya yang mendung Dan bergumam pada dirinya sendiri Xu Tian Ayah benar-benar ingin menjadikanmu Tuan Muda Tetapi Raja Dewa Tertinggi ingin menjadikan adik laki-laki ketigamu sebagai Tuan Muda Ayah hanya bisa kasihan padamu Pada saat ini Dengan ketukan tergesa-gesa di pintu Suara penuh hormat dan cermat terdengar dari luar pintu Patriya Sesuatu telah terjadi Masuk dan katakan Alis putih Zhang Peng bergetar Pintu terbuka Dan seorang laki tua melangkah masuk ke dalam ruangan Orang ini adalah pengurus rumah tangga Xande tampak panik dan berkata Patriya Tuan Muda Kedua mati di jurang para dewa Apa katamu? Tubuh tua Zhang Peng tiba-tiba bergidi Matanya melibar Dan dalam sekejap matanya dipenuhi dengan darah Dan air mata kerukular dari matanya Patriya Tuan Muda Kedua telah tiada Zhang De juga menangis Memberita kematian Zhang Sutian seperti sambaran petir bagi Zhang Peng Kepalanya sedikit pusing Setelah waktu yang lama Zhang Peng menangis seperti orang gila Tidak Ini tidak mungkin Zhang Peng menatap Zhang De dengan mata terbuka lebar dan meraung Katakan Apa yang terjadi? Siapa yang menghabisi anakku? Siapa yang melakukannya? Melihat Zhang Peng yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan Zhang De menghiburnya Patriya jaga kesehatanmu Aku tidak tahu apa yang terjadi Tetapi Tuan Muda Tertua mengirim seseorang kembali untuk mengatakan ini Tanpa menunggu kata-kata Zhang De Zhang Peng merahung Di mana orang-orang itu? Patriya tenanglah Zhang De ketakutan dan berkata Orang-orang itu sedang menunggumu di luar Oke guys Sampai sini dulu ceritanya makin seru kan Dan akhirnya kalau di Dong Hua Kita kan di awal episode ini diperlihatkan ya Gimana sih Sing Tian Supreme dan Si Yuan Supreme itu Ngabisin Tan Yun ya Dan disana tuh gak ada yang namanya Si apa Ini Sing Tian Tian Jun Gak ada Apalagi Kalau di novel Sing Tian Supreme itu Cewek kalau di Dong Hua Awal episode Cowok itu ya Cowok yang Rambutnya panjang putih Pake tomba itu Guys Aneh ya Ya begitulah Mungkin bakal ada revisi Di dari Dong Huanya kan Oke sebelum video berakhir Mimim mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa